Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Muhammad Bahrul Ulum. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel. Jadi, buat kalian yang baru pertama kali melihat ataupun menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau tips mengenai rumus-rumus Excel yang biasa digunakan dalam tes kerja. Dan di sini saya sudah menyediakan beberapa sip soal yang akan kita gunakan untuk belajar kali ini. Nah, di mana? Di sini saya sudah menyediakan 3 sip soal, teman-teman. Jadi, di sini ada sip soal pertama, kemudian ada sip soal kedua, dan juga ada sip soal ketiga. Oke, dan seperti biasa, teman-teman, kalian juga bisa mendownload file latihan ini, dan untuk link-nya akan saya cantumkan pada deskripsi. Nah, tanpa panjang lebar, teman-teman, kita akan langsung mulai untuk belajarnya, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan mengerjakan mulai dari sip soal pertama, di mana di sini sudah ada tabel dan juga keterangan untuk pertanyaan dari masing-masing kolom ataupun keterangan di sini yang akan kita cari, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita harus mencari tanggal join. Dan untuk pertanyaannya sendiri, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, teman-teman. Kita coba untuk melihatnya seperti ini. Oke, saya share terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama di sini, pertanyaannya adalah input kolom tanggal join dengan menggunakan setting tanggal. Nah, berarti pada kolom tanggal join ini, teman-teman harus melakukan setting tanggal, teman-teman. Caranya adalah teman-teman bisa klik di kolom tanggal join ini, kemudian teman-teman blok seperti ini. Nah, kemudian di sub menu number ini, ya, di list drop-down ini, teman-teman klik, kemudian pilih yang more number format. Kita klik. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih yang date atau tanggal. Nah, untuk tipenya sendiri, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman, ya. Oke, misalnya di sini saya menggunakan untuk yang tipe 14 Maret 2001, gitu ya. Saya klik ini, kemudian pilih OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa inputkan tanggal joinnya. Nah, untuk tanggal join di sini, kita isi ngawur saja, teman-teman. Misalnya seperti ini, 02-02-2020. Kita tekan enter. Nah, maka untuk format tanggal joinnya adalah sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pilih di sini, teman-teman. Jadi, formatnya akan berubah menjadi 02 Februari 2020. Nah, kita akan isi untuk yang nomor 2, misalnya 03-02-2020. Kita tekan enter. Nah, maka untuk berikutnya pun formatnya akan sama seperti yang pertama tadi. Nah, untuk berikutnya, ini teman-teman tidak perlu melakukan input satu persatu. Jadi, untuk mempercepat, teman-teman bisa blok, ya. Seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka untuk berikutnya, otomatis tanggalnya akan urut, teman-teman. Oke, untuk berikutnya. Nah, di sini pertanyaan berikutnya atau nomor 2 adalah hitunglah total insentif yang diterima. Nah, berarti di sini kita harus mencari total insentif yang diterima. Di mana untuk hasilnya nanti adalah berada di baris total insentif ini, teman-teman. Jadi, kita akan menghitungnya di sini, teman-teman. Oke, untuk mencari atau menghitung total insentif, berarti di sini kita harus menggunakan rumus sum. Caranya adalah sama dengan sum seperti ini, buka kurung, nah kemudian teman-teman klik di kolom insentif, ya. Kemudian blok sampai dengan ke bawah, kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka total insentif pun akan didapatkan. Dan untuk pertanyaan berikutnya, di sini adalah hitunglah rata-rata insentif yang diterima. Nah, untuk mencari rata-rata, berarti kita harus menggunakan rumus average. Nah, rumusnya adalah sama dengan average, seperti ini, buka kurung, nah kemudian teman-teman klik di kolom insentif, blok sampai dengan ke bawah, kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka rata-rata insentif pun akan didapatkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, berarti nomor 4. Nah, di pertanyaan nomor 4 ini, saya geser sebentar. Nah, nomor 4, berarti pertanyaannya adalah hitunglah pajak insentif yang dikenakan sebesar 10% dari total insentif. Berarti kita harus mencari atau menghitung pajak insentif, di mana pajaknya adalah sebesar 10% dari total insentif. Maka rumusnya adalah sama dengan 10% dikali total insentif. Jadi, rumusnya hanya seperti ini, teman-teman, ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka pajak dari total insentif pun akan didapatkan. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, di sini adalah insentif tertinggi. Nah, kita harus mencari total insentif tertinggi yang diterima. Untuk mencari nominal tertinggi, berarti kita harus menggunakan fungsi atau rumus max. Rumusnya adalah sama dengan max, seperti ini. Buka kurung, ya. Teman-teman klik di kolom insentif. Blok sampai dengan ke bawah, seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Oke. Maka insentif tertinggi pun akan didapatkan. Kemudian untuk selanjutnya, di sini kita harus mencari, berarti pertanyaan yang nomor 6, teman-teman. Ya, pertanyaan nomor 6, di sini adalah mencari total karyawan yang menerima insentif dari kota Jakarta. Oke, berarti kita harus mencari total karyawan yang menerima insentif hanya dari kota Jakarta. Nah, untuk mencari total tertentu, berarti di sini kita harus menggunakan rumus atau fungsi conif. Nah, rumusnya adalah sama dengan conif, ya. Buka kurung. Nah, karena di sini yang kita cari adalah dari kota, ya. Berdasarkan kota, maka kita klik di kolom cabang, teman-teman. Kita klik, seperti ini. Kita blok sampai dengan ke bawah. Kemudian kita masukkan titik koma atau koma tergantung dari Excel, teman-teman. Kemudian ya, kemudian kita masukkan tanda petik, dua tanda petik seperti ini. Kemudian kita ketik Jakarta, teman-teman. Karena di sini kita akan mencari total karyawan yang menerima insentif hanya dari kota Jakarta. Kemudian dua tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Oke, maka akan diketahui total karyawan yang menerima insentif dari kota Jakarta adalah tiga orang. Kita akan coba cek secara manual, teman-teman. Yang dari Jakarta berarti satu, dua, dan juga tiga. Berarti sudah benar. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh. Nah, di sini pertanyaan yang ketujuh adalah buatlah simbol filter pada kolom judul di atas. Oke, berarti kita harus membuat filter, teman-teman, pada masing-masing kolom judul ini. Nah, caranya adalah teman-teman blok, ya, mulai dari nomor seperti ini. Kemudian teman-teman di sini masuk di menu data. Setelah teman-teman masuk di menu data, teman-teman klik yang logo filter atau tulisan filter ini, teman-teman. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, maka otomatis akan muncul seperti filter apa ya, segitiga terbalik. Segitiga piramida terbalik. Nah, misalnya teman-teman ingin memfilter hanya berdasarkan tanggal, misalnya tanggal berapa gitu ya. Misalnya tanggal, apa ya. Misalnya hanya di tanggal tertentu gitu ya. Kita akan menampilkan dari tanggal 8, 9, 10, 11. Kemudian kita klik OK. Nah, maka yang akan tampil di sini adalah hanya tanggal 8, 9, 10, 11. Nah, jika teman-teman ingin mengembalikannya, teman-teman klik lagi. Kemudian teman-teman cantang. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul seperti tabel yang awal tadi, teman-teman. Oke. Dan itu adalah untuk sheet soal yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke sheet soal yang kedua. Nah, di sini sudah ada tabel, teman-teman. Di sini ada tabel nama karyawan. Kemudian di sebelahnya ini ada keterangan huruf kapital, huruf kecil, dan juga huruf awal besar. Nah, ketengah di sini atau pertanyaannya adalah gunakan rumus Excel untuk penulisan nama karyawan pada masing-masing kolom. Dengan menggunakan huruf kapital, huruf kecil, dan juga huruf awal besar. Nah, yang pertama, untuk kolom huruf kapital. Di sini kita harus menuliskan nama karyawan yang ada di sebelah kiri, teman-teman, dengan menggunakan huruf kapital semua. Berarti di sini kita akan menggunakan satu rumus yang ada di Excel, namanya adalah upper. Jadi, rumusnya adalah sama dengan upper, seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, teman-teman klik di kolom nama karyawan, seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka nama karyawan yang ada di sebelah kiri tadi ini, kan kita akan menuliskannya dengan huruf kapital, maka di sini dengan menggunakan rumus atau fungsi upper, maka otomatis nama karyawan tersebut akan berubah menjadi huruf kapital semua. Jadi, untuk berikutnya tinggal kita tarik ke bawah. Seperti ini, teman-teman. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kemudian untuk kolom yang kedua, di sini kita harus menuliskan nama karyawan dengan menggunakan huruf kecil semua. Nah, untuk menggunakan huruf kecil semua, kita menggunakan rumus lower. Jadi, sama dengan seperti ini. Lower, buka kurung. Nah, kita klik di sini nama karyawannya, kolom nama karyawan. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka di sini nama karyawannya akan berubah menjadi huruf kecil semua, teman-teman. Dan untuk berikutnya, teman-teman tinggal tarik ke bawah atau klik dua kali seperti ini. Nah, maka akan muncul untuk berikutnya. Oke, kemudian untuk kolom yang ketiga. Di sini kita harus menuliskan nama karyawan dengan menggunakan huruf awal besar. Jadi, setiap di awal nama ini menggunakan huruf kapital. Misalnya, Ahmad Murdani. Jadi, A-nya ini menggunakan huruf besar dan M-nya ini menggunakan huruf besar. Sedangkan setelahnya menggunakan huruf kecil. Nah, maka rumus yang digunakan adalah kita harus menggunakan namanya rumus proper. Jadi, sama dengan proper seperti ini. Kemudian buka kurung. Kemudian kita klik di kolom nama karyawan. Kemudian tutup kurung kita tekan Enter. Nah, maka huruf awal pun akan berubah menjadi huruf kapital, teman-teman. Setelah itu kita klik dua kali di sini. Nah, maka akan muncul untuk hasil berikutnya. Oke, itu adalah untuk sheet soal yang kedua. Jadi, sudah kita selesaikan. Kemudian kita lanjut di sheet soal yang ketiga. Nah, di sini ada kolom insentif yang kosong, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan atau keterangannya adalah di sini, teman-teman harus inputkan kolom insentif dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk meng-inputkan kolom insentif ini, teman-teman harus melihat di sheet soal yang pertama. Nah, ini kan ada insentif. Nah, teman-teman harus mengambil nominalnya dari sheet soal yang pertama, teman-teman. Oke, kita kembali lagi di sheet yang ketiga. Soal yang ketiga maksud saya. Nah, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, ya. Kemudian buka kurung. Nah, kemudian di sini sebagai kuncinya atau kata kuncinya, ya. Kita akan menggunakan nama karyawan, teman-teman. Jadi, setelah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian teman-teman klik di nama karyawan. Karena kita kata kuncinya nanti berdasarkan nama karyawan, teman-teman. Kemudian setelah itu, teman-teman tambahkan titik koma ataupun koma. Jadi, tergantung dari Excel teman-teman. Kemudian kita masuk di sheet soal yang pertama. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian teman-teman klik di nama karyawan. Karena data acuannya tadi, ya, data kuncinya kita berdasarkan nama karyawan. Berarti teman-teman harus klik di nama karyawan. Mulai dari kolom karyawan. Bukan dari tanggal join, teman-teman, ya. Oke, kemudian kita klik seperti ini. Sampai dengan insentif, kolom insentif kita blok seperti ini. Nah, setelah itu, teman-teman tekan F4 untuk mengunci datanya. Nah, jika teman-teman sudah tekan F4, maka akan muncul simbol dolar seperti ini, teman-teman. Kemudian, teman-teman masukkan titik koma atau koma. Karena di sini kita akan mencari insentif. Nah, dan insentif ini berada di kolom ketiga, ya. Jadi, kita menghitungnya mulai dari nama karyawan, teman-teman. Jadi, nama karyawan ini kolom pertama. Kemudian cabang ini kolom kedua. Dan insentif ini adalah kolom ketiga, ya. Karena tadi kita data acuannya atau data kuncinya berdasarkan nama karyawan. Jadi, kita menghitungnya mulai dari kolom nama karyawan, gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan tiga. Karena insentif ini berada di kolom ketiga. Kemudian kita masukkan titik koma atau koma. Tergantung Excel, teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan 0. 0 ini artinya adalah false. Jadi, agar data yang teman-teman inginkan ini hasilnya adalah sesuai, akurat 100%. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, maka insentifnya pun akan muncul. Untuk berikutnya, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti itu, teman-teman. Maka insentif pun akan didapatkan. Oke, teman-teman. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini mengenai rumus-rumus Excel yang biasa digunakan dalam tes kerja. Nah, jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.